Asosiasi Pengusaha Dekorasi Bali, APDB melantikan 9 orang pengurus untuk kabupaten dan kota seluruh Bali dengan masa bakti 2018-2021. Tujuan pelantikan untuk membuat kerjasama yang lebih menguatkan asosiasi dekorasi di tingkat provinsi. Pelantikan pengurus ini khusus untuk setiap kabupaten yang ada di Bali. Adanya pengurus ini diharapkan mampu memudahkan untuk berkomunikasi sehingga pengusaha dekorasi yang ada di Bali bisa benar-benar bekerjasama dan membangun usahanya dengan baik dalam wadah asosiasi pengusaha dekorasi Bali. Kita akan lakukan perubahan-perubahan baru, kita akan membuat inovasi-innovasi baru, rekreasi-kreasi baru untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada pemerintah bagaimana caranya kita lakukan supaya pemerintah itu bisa mempercaya kita yang ada di Bali menguatkan perekonomian yang lebih baik. Pelantikan yang kita akan lakukan di Kabupaten Badung sekarang karena ini bagi saya ini sangat strategis sekali karena apa namanya lokasi sekretariatnya ada di Badung makanya saya ingin mempercayakan Bupati Badungnya untuk memberikan kita sambutan dan memberikan dukungan kita karena sementara Bupati Badungnya sudah kelihatan terlalu jauh tinggi kemungkinan dia yang akan bisa memberikan kita tuntunan, memberikan kita jalan untuk menjadi pengusaha yang maju di Bali. Dengan majunya perusahaan ini jelas kita ke depannya, ekonomi ke depan Balinya itu akan bisa lebih maju semoga kita menjadi pengusaha contoh bagi pengusaha-pengusaha yang lain untuk mencari jalan yang lebih baik. Kegiatan dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasda dalam kesempatan tersebut Bupati menyatakan APDB sebagai wadah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Bali. Asosiasi Pengusaha Dekorasi Bali diharapkan mampu bekerjasama dengan pemerintah sehingga kegiatan yang dilakukan bisa sinkron. APDB juga sebagai bentuk upaya pemerataan ekonomi di Bali. Jadi ini kan wadah yang amat sangat dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat yang ada di Bali secara umum dan pemerintah dari Bupati Badung secara khususnya. Ini kan asosiasi dekorasi, asosiasi pengusaha dekorasi Bali dan sudah terbentuk tadi, maka ini sudah dilantik yang ada di Ingkat Pembuatan Kota. Misalkan contoh kegiatan untuk keagamaan, kegiatan untuk dekorasi ini kan besar sekali, ada juga untuk flowers-nya, ada juga untuk dayor-nya, begitu juga kan. Nah semua harapan kami ini bisa bersinergi dengan pengusaha ini. Pengusaha ini dengan pemerintah, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa dilakukan oleh para pengusaha dekorasi Bali ini. Nah ini adalah merupakan pemertahan ekonomi. Sekaligus juga bagaimana kita memiliki konsep agar betul-betul masyarakat Bali bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Keberadaan asosiasi pengusaha dekorasi Bali diharapkan dapat menghindari perang tarif. Saat ini asosiasi pengusaha dekorasi Bali sudah berjumlah 165 orang. Agung Ria Bali TV